Intro Karir politiknya dimulai dari seorang staff di Dewan Pimpinan Wilayah PKS Banten. Sempat mencicipi gedung Dewan selama 2,5 tahun di awal berdirinya Kota Serang, kini Hasan Basri menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Meski partainya bagian dari pengusung, namun pria yang menjabat sebagai Ketua DPRD PKS Kota Serang tersebut kritis terhadap kebijakan pemerintah Kota Serang di bawah kepemimpinan Syafruddin dan Subadri Usuluddin. Berpenampilan kalem, pria yang kerap disapa Ustadz Hasan ini memilih cara berbeda dalam mengawal kepemimpinan Kota Serang. Bahkan, Ustadz Hasan memperingatkan jika partainya tak segan keluar koalisi jika pemandang PKD Serang 2018 tersebut tak bekerja maksimal. Assalamualaikum Pak Hasan. Assalamualaikum salam. Saya apa? Alhamdulillah. Pak Hasan tadi saya di opening menyampaikan bahwa Pak Hasan ini wajar satu wajar lalu. Pemimpinan Kota Serang. Waktu Anda langsung menjadi pimpinan mewan. Pemimpinan Kota Serang. Ternyata Anda juga ada keluar dari penyampaikan Kota Serang. Nah, sebetulnya latar belakang seorang Sambas itu seperti apa sih? Dan Anda berduk-berduk, sejak kapan? Ya, dulu kita berkuliah itu terang-terangnya ya, pelanjar di jalanan. Oh, ada di polis itu lah. Jadi 1998 itu saya berusaha kembali jalanan. Kemudian urus kuliah, ya pelanjar di polis itu kita lanjutkan dengan partai KDNB. Dan PKS itu, ya sekarang jadi PKS ya, partai KDNB. Nah, itu kan partai KDNB. Jadi memang semua aktivitas itu terbentuk pada proses kritisasi. Nah, tentu saya sebagai KDNB, modanya hanya urus saja kan? Kita di PKS itu diajarkan apapun ya, kita tidak boleh minta. Tapi ketika diminta, semua bisa menolak gitu ya. Begitu juga ketika kita misalnya dicalonkan gitu. Atau saya ketika dulu, sebelum jadi ketua di PKS itu, dari staff di PKS. Hmm, ketika misalnya para kader, kita ada pengundi internal. Para kader di Indonesia yang pasti itu yang layak memiliki amanah gitu. Ada pengundi internal. Kemudian dari staff di PKS itu, kita akan diminta ke PKS. Ini nge-minta gitu kita. Dari staff ya. Ada staff di PKS, artinya kita akan diminta dari pengundi internal. Oleh para kader. Kemudian, pun ketika jadi salah. Enggak pernah minta juga. Bahkan saya tinggal di PKS, tapi saya diperbuatkan di PKS, yang kalau kata orang-orang gak punya saudara, gak punya siapa di situ. Jadi itu lagu neraka loh ya. Apalagi misalnya PKS itu luar biasa. Saya nanti gak ikut. Gak minta. Tapi partai minta juga di situ. Ya sudah sangat melakukannya. Pun ketika terpilih, saya juga termasuk. Kalau bisa bicara modal yang ada orang-orang, saya punya apa-apa kan. Kalau tidak bisa saudara gak punya itu, saya punya teman-teman masyarakat. Mungkin kita sendiri. Tapi kita terpilih juga. Partai mau memanahkan. Di Sultan yang menjadi salah satu di mana-mana itu, saya akan memanahkan. Jadi partai Lopat, dan disitu mereka memanahkan. Artinya sama betul-betul karena penunjukan dan amanan dari patai. Tapi memang dengan begitu, yang kita rasakan, kembalinya ya, mengubahkan kita. Oh, saat ini dikubahkan. Maka kalau begitu, kita kembalinya. Itu kembalinya. Jadi kita dikubahkan panah ke mana-mana kita ditembakkan ya. Seberapa besar kita membantu banyak orang, maka sebesar itu, Allah menggapkan ambil-ambil yang membantu kita. Mungkin ya, dengan terbatasan modal dan jaringan kita, itu ada tangan-tangan ikhlas untuk membantu kita. Memang sebagai manusia, tentu kita ada ambisi. Ada keinginan. Tapi saya selalu rap dengan memperbaik istighfar. Ah, siapa saya? Kalau gue jaring saya, saya bisa apa? Memudiri itu kan. Dan selalu ada, tadi ngeran itu dengan konfirmasi istighfar tadi. Mungkin juga salah satunya dengan hikmah dari memperbaik istighfar itulah. Kan istighfar keratnya kita meminta maaf, menghapunan Allah. Kemudian Allah juga diperlukan. Kehendaknya adalah kembangan untuk membantu. Jadi Anda berjalan latihan tulos saja. Latihan tulos saja. Latinya ketika kemudian terpilih. Alhamdulillah. Bismillah gitu ya. Sesuai dua perlukaan, sesuai pendeksi atau bagaimana? Ketika diumumkan Anda terbaik. Dan itu juga kalau bicara prediksi, bukan hanya prediksi saya. Saya pribadi. Tapi juga teman-teman yang lain. Bahkan mungkin orang lain yang melihat siapa saya, San Basri. Tapi tadi kan siapa pun tidak bisa melawan kehendak Allah. Itulah yang menjadi kelihatan saya. Sehingga kadang saya juga harus hati-hati. Kalau kemudian ya, kita tadilah, semua gue, misal apa-apa kayak gitu. Saya kadang, kalaupun saya tidak bisa buat apa-apa juga. Itu penting dengan bimbingan yang mengakuasa, yang kemudian diingatkan tentang para kader, benar-benar itu juga selalu ada. Dan ada manfaatnya. Nah, berikutnya nih, Pak Hasan. Saya mengingat, kama ya? Pak Hasan. Kama-kama. Lalu kemudian, tadi Anda ceritakan soal bagaimana Anda melapati proses politik. Sekarang Anda sudah menjadi wakil ketua daftar-daftar pasaran. Apa yang terjadi? Ada perbedaan atau yang kaget kah? Atau bingung kah? Apa yang merasakan? Ya pasti ada ya. Kita biasanya ada di tengah-tengah kader begitu. Ya tentu lingkup yang lebih kecil lah ya. Sekarang kita harus berbual dengan banyak orang. Bahkan kita juga berbual dengan berbagai faktor politik. Yang tentu saja tujuan dan keseimbangan yang berbeda. Tetapi memang saya merasa di PKS itu kan diajarkan untuk belajar cepat. Jadi menjadikan belajar cepat. Maka saya bagaimana caranya? Secepat mungkin menyesuaikan diri. Kemudian menempatkan diri dengan tetap gitu. Memangkan teguh, prinsip-prinsip yang diajarkan luar. Tetapi prinsipnya ya semua ini adalah mitra kita. Semuanya adalah teman kita, kawan kita. Itu bagaimana caranya kita Pas tadi berbual, istilahnya mengembar kebaikan. Nah secara pribadi, di keluarga ada nggak perubahan yang Anda rasakan ini tentu berbeda dari sebetulnya? Perubahan yang sangat drastis ya? Ya saya kira kalau di rumah ya. Karena waktu jadi ketua Ketika di PKS juga ketua Ketika di PKS juga banyak di luar. Artinya kalau Anda telah mengurus partai Pada malam itu, Pada siang malam itu. Artinya rumah itu sering ditinggalkan. Jadi ketika sekarang juga sering ditinggalkan Ya ada mungkin sesekali Anak kemana Apakah itu kita bisa dihasilkan. Paling sesuai itu Yang dihasilkan. Saya enggak hanya sewaktu aja begini ya. Tadi pertanyaan agak sedikit Sekarang, tadi serius sih. Sekarang lebih serius sih. Kan kalau kita semua tahu bahwa Pada kemarin-kemarin serang PKS itu kan salah satu pengusuh ya PKS itu kan salah satu pengusuh ya. PKS itu kan di luar pun di akhir kan begitu. Ya. Tapi PKS itu yang kemudian menjadi salah satu Menganggap bahwa ini Penentuan begitu begitu. Nah. Tapi saya lihat dalam perjalanan PKS itu justru Partai yang paling vokal Dan terhadap Eksekutif. Terhadap pemerintah jubah-jubah Sebetulnya PKS posisinya gimana? Gak berarti. Saya kira secara normatif ya Karena kita di DPRD Untuk Kalaupun Undang-Undang 2013-2014 memang Tidak ada Pemilangannya gitu Kita hanya mitra gitu. Dengan eksekutif itu. Separin partah artinya. Artinya kita juga punya kewajiban Secara normatif untuk mengingatkan Eksekutif juga ketika ada Masalah-masalah. Dan juga fungsi pengawasan kita. Nah sebenarnya sebagai partai pengusuh Tentu PKS punya kepentingan. Bahwa Orang yang kita pengusuh ini Harus sukses selama 5 tahun. Apalagi misalnya Kalau mereka yang melanjutkan DPRD berikutnya. Tentu di tahun pertama kita sukses. Harus komitmen dengan RKJB Dan visi-misi yang PKS POKAL itu Di sisi itu. Kita ingin tetap Dua orang yang kita usuh milih Kita ponder track. Supaya mereka sukses. Artinya kalau main POKAL Berarti gak ponder track? Enggak. Artinya Supaya ketika mereka Sudah mulai agak ke pinggir. Lumpang lagi. Gitu. Karena kita ingin mereka sukses. Artinya ketika Kemunculan pasar baru dengan pasi baru Ekspektasi masyarakat juga tinggi. Oh iya. Apa itu juga sesuai dengan Ekspektasi punya ekspresasi yang sama Oh iya. Harus sukses itu. Dan ketika misalnya ada keinginan masyarakat Yang belum terkenaikan. Apalagi berkaitan dengan visi-visi mereka. Janji-janji kompanye mereka. Tugas PKS lah. Nentil. Ketika kita meluruskan itu kan Karena kita sayangkan. Dan kita punya kepentingan. Kepeduliannya berbeda. Kalau oke bos aja kan. Oh iya. Nah kalau soal. Kan dinamikanya tinggi. Kalau saya lihat ya. Pasar baru dengan sebalik. Ada saja. Itu wajar mencaya. Nah ketika muncul adalah soal. Sumatari. Sumatari cuma satu ya. Maksud saya adalah. Mereka ini. Tapi saya kira masih tetap. Sesuai. On the track. Dua ini pasangan komunis. Dan ingin kita jaga tetap. Tetap komunis sampai akhir. Masa jabatan gitu. Oh iya. Supaya program mereka. Terlaksana. Visi mereka juga. Kalau itu cantik pada masalahnya. Kalau kita masih melihat mereka. Dan TKS punya kebanoran. Oh iya. Dan jangan sampai gitu. Ada dua matahari kembang gitu. Kan gak ya. Masa ada dua matahari dari timur. Silau. Satu lagi silau. Nah pertanyaannya. Makin serius nih pas. Siap. Kita agak lebih ke politik banget nih. Jadi. Kan kita tahu bahwa. Pemerintah ini masih baru ya. Baru sepatu perjalanan. Iya. Tapi kok. Pelan-pelan. Muncur apa ya. Di bawah permukaan mungkin. Soal konstalasi kedepan. Salah satu yang saya dengar. Adalah. PKS. Yang. Akan membuat gerbong baru. Untuk berhadapan masyarakat. Mungkin saja. Sebagai partai politik kan gitu. Seni ya. Partai seni. Bagaimana kita. Mencari. Memperoleh dan bertahan kekuasaan gitu. Ketika misalnya gerbong yang kita musuh ini bermasalah. Ya. Kenapa enggak gitu. Kita buat gerbong baru. Apalagi PKS. Sekarang lima kursi. Hmm. Kurang-kurang empat kursi ya. Maksudnya dipikirkan. Nah kita bisa cari empat kursi lagi dong. Empat ya. Empat. Kita pimpinan. Kita plaksip itu. Dan kader kita juga solid-solidnya. Insya Allah. Semat mungkin gitu. Ketika gerbong yang kita. Dorong sekarang ini bermasalah gitu. Gitu ya. Nah. Yang musuh lagi. Adalah. Soal. Kader internalnya. Kan kalau kita sekarang saja. PKS sudah sangat berani mengusung kader internal. Di cerbong misalnya. Ya. Nah. Apalagi di kota Serangan. Bagaimana kemudian kalau itu mengarahkan Anda. Wah saya itu belum mikir. Belum mikir. Belum terbayangkan. Anda kan ketua DPD ya. Wakil ketua Dewan. Artinya secara di internal. Punya. Potensi itu. Sangat besar. Ketika itu mengarah. Anda belum terbayangkan. Itu tadi. Kalau kita kan kader ya. Kita ini prajurit. Dan. Kelihatannya saya tuh. Belum apa ya. Gak punya ekspektasi lah ya. Untuk berpikir. Terlalu jauh. Kalau yang lain mungkin lah ya. Tapi kita di PKS tidak. Dan. Saya yakin. Karena di PKS itu banyak. Kita memproduksi. Calon pemimpin. Lebih banyak. Jadi. Siapapun kita siap. Kita tugaskan. Di hal saya. Bahkan mungkin ya. Kita diajarkan juga. Begitu. Distribusi amanah. Kalau misalnya. Saya diamanahkan di sini. Nanti akan ada orang lain. Diamanahkan di pekat yang lain. Artinya. Kita menempatkan orang itu. Sesuai dengan. Kompetensi dan pendapatnya. Jangan. Kalau misalnya. Amanah besar itu. Itu juga ditumbukan ke saya. Misalnya. Secara subjek chip. Secara subjek chip. Saya bisa menghadapi. Seperti itu. Insya Allah. Ada banyak kader-kader PKS yang lebih kuat. Dibanding saya. Memimpul amanah yang lebih besar. Tapi apa pun kan. Kalau itu juga bisa terjadi. Ya. Kita tidak bisa mendanggungi. Tandir Allah ya. Tapi ingin tahu. Kader PKS. Sudah sangat banyak. Oh ya. Insya Allah. Kita partai politik. Apalagi PKS. Partai Kader. Dan kita dikader. Pemimpin. Doa kita juga. Menjadi pemimpin. Bagi orang-orang yang. Ilmu Taki. Nanti malam. Kan begitu. Kita ini kader-kader pemimpin. Kita.